Intro Ya ketakutan Ronaldo untuk tak bermain di pentad Liga Champion musim ini sepertinya masuk akal Pasalnya dengan tak bermain di UCL Itu akan membuat rekor-rekornya bisa dikejar oleh Messi seperti soal torehan golnya Dimana terbaru berkata aksi Messi malam ini La Pulga berhasil membuat Ronaldo kehilangan salah satu rekornya Sebagai pencetakul terbanyak menghadapi tim yang berbeda di pentad Liga Champion Ya sebelum memutuskan untuk bertahan di Manchester United musim ini Cristiano Ronaldo memang sempat dirumorkan ingin hengkang dari Manchester United Sebagai rajanya goal UCL, Ronaldo berharap bisa bergabung di tim yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa Agar bisa mempertahankan berbagai rekor yang ia raih dari kejaran pemain lain terkhusus Leo Messi Ketakutan Ronaldo untuk kehilangan rekornya tentu wajar Pasalnya meski Messi telah berusia 35 tahun Pemain hasil Argentina itu masih menunjukkan performa yang impresif bersama timnya Paris Saint-Germain Terkhusus di musim ini menjelani musim keduanya Adaptasi yang telah mencapai tahap sempurna membuat Messi tak terhentikan Bahkan dengan peran barunya sebagai menyerang bayangan di belakang Bape dan juga Neymar Junior Terbaru, bermain di pentas lega champion Messi yang tengah berada di bentuk terbaiknya kembali menjadi kunci bagaimana Paris Saint-Germain Meraih kemenangan atas tintuan rumah Maccabi Bermain di Sami Over Stadium malam itu Dalam pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan skor 3-1 tersebut Sosok Kelembape mungkin berhasil meraih penghargaan Man of the Mass Tapi jika kita berkaca pada rating performa Maka Messi punya aksi yang menawan Dilansi dari sofa skor Messi berhasil menjadi pemain dengan rating tertinggi malam itu Ketika berhasil membuat 91% mempunyai korat dengan 2 kipas 7 tembakan dengan 3 target serta 1 asis dan juga 1 gol Gol Messi kegawang Maccabi sendiri Memiliki makna yang cukup spesial untuk bintang Argenena tersebut Dikutip dari Opta Gol kegawang tim asal Israel itu membuat Lapulga menjadi pemain pertama Yang bisa mencetak gol kegawang 39 klub berbeda di Liga Champion Sebelumnya, Messi berada sejajar dengan penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo saat keduanya Sama-sama sudah 38 kali membobol Gawang klub yang berbeda di Pantas Liga Champion Tapi dengan gol Messi malam ini Sekali lagi, yang membuat Ronaldo harus kehilangan Rekornya di Pantas Liga Champion Malam itu, dengan kemenangan kontra Maccabi Selain Messi, Mbappe dan Hemer juga berhasil menciptakan gol Hal itu pun mendapatkan komentar dari Gil Mbappe yang menilai Jika mereka semakin membaik dan akan menjadi keuntungan Memiliki MNM MNM Yang mencetak gol itu adalah keuntungan bagi kami Anda harus tahu bagaimana memanfaatkannya Saya berharap kami akan terus mencetak ketikanya Itu berarti kami akan memenangkan pertandingan Kami datang untuk menang Untuk mengkonsolidasikan tempat pertama di grup Dan itulah yang kami lakukan Kesulitan Saya pikir kami memulai dengan baik Kami menempatkan intensitas Setelah itu kami sedikit tertidur dan kami kebobolan gol pertama Setelah itu kami bereaksi dengan baik Kami mulai memasang permainan kami Untuk mencoba membuat perbedaan Itulah yang kami lakukan dan kami berhasil mencetak gol kedua Dan menyelesaikan pertunjukan dengan gol ketiga Ujar Gil Mbappe berbicara usia pertandingan kontra Maccabi malam ini Ya, kembali soal Messi Dengan tambahan golnya di laga kontra Maccabi Messi kini berhasil menciptakan gol di 18 musim kompetisi Liga Champion secara beruntun Sedangkan secara total Ia kini telah menciptakan 126 gol Mengurangi selisih golnya dari Ronaldo Yang telah menciptakan 141 gol Itu artinya Selisih gol Messi dan Ronaldo kini menjadi 15 dan menarik Untuk melihat beberapa musim kedepan Akankah Messi bisa menyalip gol dari Ronaldo?